Demi menjaga ketutiban di jalan raya, pastinya aturan ketatan mengikat perlu diberlakukan. Apabila melanggar aturan lalu lintas, pastinya akan dikenakan tilang yang dendanya dibayarkan kepada negara. Ternyata ada beberapa negara yang memiliki denda tilang termahal di dunia, hingga tembus 3,6 miliar rupiah. Nah berikut ini 5 negara dengan denda termahal di dunia. Dikuti dari motorplusonline.com, negara dengan denda termahal di dunia yaitu negara Swiss. Denda tilang di Swiss relatif sesuai dengan kekayaan pengemudi. Namun hal ini justru bisa membuat nominalnya sangat tinggi. Sebagai contoh terdapat sebuah kasus pengendara Ferrari yang terkena tilang akibat melebihi batas kecepatan bergendara. Nilai tilang yang dikenakan pada pengemudi tersebut jika dirupiahkan bisa mencapai 3,6 miliar rupiah. Kemudian ada negara Finlandia. Besaran denda di Finlandia juga disesuaikan dengan pendapatan pengendaranya. Terdapat kasus serupa pengendara yang lebih batas kecepatan dikenakan tilang dengan denda setara dengan 72 juta rupiah. Selanjutnya ada negara Jerman. Jerman tak kalah ketat dalam urusan tilang-menilang. Bahkan total denda maksimal di Jerman bisa mencapai 9 juta rupiah. Ditambah lagi ada hukuman tambahan seperti tidak boleh mengemudi selama 3 bulan. Kemudian di posisi keempat ada negara Ghana. Denda bargi di Ghana mulai dari 750 ribu rupiah hingga 8 juta rupiah. Terakhir negara kita sendiri yaitu Indonesia. Untuk pelanggaran kecil denda pelanggaran lalu lintas biasanya mulai dari 500 ribu rupiah. Sementara untuk pelanggaran beraganda bisa mencapai 3 juta rupiah. Demikian informasi kali ini. Nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jelbeli Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!